Selamat pagi siang dan malam buat sahabat Noah Silahkan duduk yang manis atau sambil rebahan Atau sambil makan popcorn Karena beberapa menit ke depan kalian akan mendengarkan berita seputar Noah Awas, channel ini bisa membuat anda ketagihan Tonton sampai tuntas karena foto admin akan muncul di akhir berita Ikan hiu makan tomat Ariel Noah tuahi pujian setelah viral videonya saat memberi penjelasan soal vaksin Ia dinilai mampu menjelaskan manfaat vaksin secara sederhana dan mudah dimengerti Nama Ariel Noah ramai diperbincangkan nether Sampai-sampai Ariel Noah trending di twitter Berbincangan dengan Sule dalam acara Sule podcast Ariel tampil beda dari biasanya Ariel yang karismatik berubah menjadi sosok yang lucu Membuat para netizen gemas Di akhir segmen, wawancara Ariel Noah menyampaikan informasi mengenai vaksin Pemahaman Ariel yang dibawakan dengan bahasa yang sederhana Dan tidak menggunakan istilah-istilah teknikal Akhirnya membuat Sule dan warganet yang menyaksikan langsung paham Ariel Noah mengatakan Mengenai berbagai hal tentang vaksin Termasuk efek samping yang dirasakan pasca di vaksin Dalam wawancara bersama CNN Indonesia TV beberapa waktu yang lalu Vokalis Ben Noah ini mengaku tidur pulas Usai disuntik vaksin Ariel menambahkan Bahwa dirinya tidak menerima perlakuan atau Perawatan khusus dalam bentuk apapun Baik itu dari pemerintah maupun secara pribadi Sejumlah nether pun banyak yang memuji mesti asal Bandung tersebut Sampai dokter Tirta pun angkat topi Ariel berharap Pandemi segera berakhir Karena semua lapisan masyarakat terdampak Akibat adanya kejadian luar biasa ini Dan untuk fans Noah Pasti ingin segera Noah menggelar konser secara normal Untuk mengobati segala kerinduan terhadap sosok idolanya Sahabat foto cerita Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Jokodot Gue lanya, disuntik kumaha rasanya Ah, bener Gimana rasanya setelah divaksin? Setelah divaksin? Sebenernya biasa YC sebenarnya Ini tip informasi Adalah jangan bohong pas ditanya Punya penyakit apa Harus jujur Harus jujur Sebab banyak kejadian Ya pernah punya penyakit ini gak? Atau punya penyakit itu gak? Gak bisa masuk kualifikasi vaksinasi Kalau misalnya punya penyakit apa gak? Asam lambung Tapi asam lambung mungkin gak termasuk Kanker Diabetesnya salah satu anak Gak apa weh? Gak semua Tuan bapak saya itu tukang baso Apa yang dirasakan ketika pas begitu udah disuntik? Seger Agak kelayangan Agak kelayangan Cuma palingan pegel disuntik Terus hari yang sama Agak malam Nah itu ngantuk Ngantuk parah Nah setelah orang yang udah divaksin itu Karena si badannya udah kenal sama si koron Bisa lebih cepat Ada korona beneran masuk Ngesiap Si IT Jadi Begitu kena korona Badannya lebih siap Kalau dia gak berkembang biak Dia Insya Allah gak nurarin lagi ke orang lain Emang yang kita lindungi Orang-orang yang gak bisa divaksin Sebenarnya Selain melindungi diri sendiri Melindungi mereka juga Itu sebagian Maka izinkanlah aku Sayang padamu Sub indo by broth3rmax